Hari itu 14 Oktober 2017. Sebuah objek kosmik aneh terbang melewati planet kita, dan tidak ada yang tahu apa-apa tentangnya. Lima hari kemudian, objek antar bintang sedang dalam perjalanan keluar dari tata surya, ketika Robert Warrick, seorang astronom di University of Hawaii di Manoa, melihatnya dengan panoramik survei Telescope and Rapid Response System, Panstar 1, di Hawaii. Itu, dari saat penemuannya, merupakan objek yang aneh, orbit yang aneh, kecepatan yang aneh, sifat-sifat yang aneh. Objek aneh itu diberi nama Oumuamua, objek antar bintang pertama yang diketahui mengunjungi tata surya. Tapi inilah masalahnya, para astronom hanya memiliki waktu 11 hari untuk mengamati pengunjung aneh itu, karena ia melaju sangat cepat, 3 kali kecepatan bumi mengorbit matahari. Dan kemudian, itu tampak terlalu kecil dan terlalu redup untuk dideteksi. Itu meninggalkan tata surya lebih cepat daripada yang masuk, tidak pernah kembali lagi. Dan inilah saatnya menjadi sangat menarik. Saat melacak Oumuamua, kami berharap, mungkin secara naif, bahwa itu akan mengikuti orbit hiperbolik, seolah-olah satu-satunya gaya yang bekerja padanya adalah gravitasi. Apa yang kami temukan, bagaimanapun, adalah bahwa orbit hiperbolik yang sangat normal tidak sesuai dengan apa yang kami amati. Seolah ada akselerasi tambahan, seperti ada sesuatu yang tak terlihat yang mendorongnya, selain pengaruh gravitasi. Jatuh di luar angkasa dengan kecepatan 90.000 km per jam, objek tersebut diperkirakan datang dari arah Vega, sebuah bintang asing yang berjarak 237 triliun km. Berbentuk seperti cerutu memanjang, pada saat terlihat, itu sudah diresleting oleh matahari kita sendiri, melakukan putaran jepit rambut yang licin, dan mulai meluncur ke arah lain. Dua hal yang telah ditetapkan oleh para ilmuwan secara khusus. Yang pertama adalah percepatan misteriusnya menjauh dari matahari, yang sulit untuk didamaikan dengan banyak gagasan tentang apa itu. Yang kedua adalah bentuknya yang aneh menurut beberapa perkiraan, panjangnya 10 kali lebarnya. Sebelum, Oumuamua, benda langit terpanjang yang diketahui adalah 3 kali lebih panjang dari lebarnya. Selama tahun-tahun berikutnya, jurnal ilmiah dan berita utama media global dipenuhi dengan spekulasi. Apakah itu blok hidrogen pada? Mungkinkah itu puing-puing? Atau, seperti yang disarankan astronom Harvard Avilo F, sebuah konstruksi buatan yang diciptakan oleh peradaban ekstratrestrial yang cerdas. Eidherwey, satu hal yang pasti, itu menantang fisika kita dan membingungkan semua orang. Setelah mencapai titik terdekatnya dengan matahari, objek mulai keluar dari tata surya dengan kecepatan yang sangat tinggi relatif terhadap matahari kita, atau sekitar 95.000 km per detik, lebih dari cukup untuk memastikannya lolos dari gravitasi bintang kita. Tetapi, bahkan pada kecepatan yang begitu tinggi, ia berakselerasi dengan sangat mulus dan mantap, sepenuhnya bertentangan dengan apa yang diharapkan dari komet, yang kasar dan tidak teratur selama pelepasan gas dari esnya. Kemungkinan perilaku seperti itu dari komet, yang terjadi secara alami sangat tidak mungkin. Pada 7 Oktober 2017, ia bergerak menuju konstelasi Pegasus, menuju titik yang tidak diketahui. Saat itu, dengan teknologi saat ini, tidak ada cara yang mungkin untuk mengejar dan memotret Oumuamua dari jarak dekat. Dengan demikian, data yang ada adalah semua yang akan kita miliki. Tetapi semua atribut aneh dapat memiliki satu penjelasan yang sempurna. Ini mungkin pesawat ruang angkasa alien dengan layar ringan, menurut sebuah studi baru. Memang, asal-usul buatan akan menjelaskan dengan cukup baik banyak karakteristik aneh dari pengunjung kosmik. Para ilmuwan awalnya mengira objek itu adalah komet, tetapi mereka mengklasifikasikannya kembali sebagai asteroid setelah pengamatan gagal mengungkapkan ekor atau koma kabur. Namun, tim peneliti kembali mencap, Oumuamua sebagai komet setelah memperhatikan bahwa ia menunjukkan percepatan non-gravitasi. Itu membawa kita ke penelitian, yang dilakukan Loeb dengan penulis utama Simuel Biali, seorang rekan post-doktoral di TC. Biali dan Loeb tidak berpikir bahwa penjelasan komet itu bertahan, karena para astronom masih belum melihat ekor atau koma di sekitar Oumuamua. Ada kemungkinan penjelasan alami lainnya, tambahnya. Jika Oumuamua hanyalah sebuah fragment dari objek yang lebih besar, gerakan yang diamati dapat berasal dari tendangan yang membuat fragment itu terpisah. Tapi tendangan seperti itu akan menjadi hal yang sekali saja, sedangkan Oumuamua telah menunjukkan percepatan non-gravitasi berulang, kata Loeb. Jadi, Biali dan Loeb datang dengan hipotesis baru, sinar matahari mungkin bertanggung jawab. Dalam studi baru, duo tersebut menentukan, bahwa tekanan radiasi matahari dapat menyebabkan gerakan non-gravitasi yang diamati jika Oumuamua hanya setebal 0,3 hingga 0,9 mm. Struktur seperti apa yang bisa begitu tipis? Biali dan Loeb menyarankan satu kandidat, layar ringan, yang dirancang untuk memanfaatkan momentum foton sebagai kekuatan pendorong. Kemanusiaan telah menunjukkan teknologi ini di luar angkasa, penyelidikan Icarus Jepang berhasil melakukan perjalanan ke lingkungan Venus pada tahun 2010. Biali dan Loeb selanjutnya menghitung bahwa layar ringan, Oumuamua mungkin dapat bertahan dalam perjalanan antar bintang yang panjang. Mengingat konsentrasi gas dan debu di medium antar bintang, dan kecepatan di mana objek akan menghadapi bintik-bintik ruang angkasa ini, para peneliti menentukan bahwa Oumuamua dapat membuatnya setidaknya 16.000 tahun cahaya dari sistem aslinya, apapun itu. Asal-usul Oumuamua tetap menjadi misteri. Ini adalah kabar baik bagi seti, kata Loeb, merujuk pada pencarian intelijen luar angkasa. Ini bukan spekulasi, tambahnya. Ini berbasis bukti, kami memiliki anomali dalam data. Anomalinya adalah bahwa orbit menyimpang dari orbit keplerian menyimpang dari apa yang akan dilakukan gravitasi saja. Dan penjelasan yang layak untuk itu tidak ada, selain yang kami sedang lama. Agar jelas, Biali dan Loeb tidak mengklaim dalam penelitian ini bahwa, Oumuamua jelas merupakan pesawat luar angkasa alien. Tapi mereka pikir ini adalah kemungkinan nyata. Bisa jadi itu adalah sampah luar angkasa alien, kapal layar mati yang secara tidak sengaja menemukan jalannya menuju kita. Atau mungkin pesawat pengintai aktif yang dikirim ke sini untuk memeriksa tata surya kita, tulis para peneliti dalam penelitian tersebut. Ada alasan untuk mendukung penjelasan terakhir, kata Loeb. Sebagai permulaan, penemuan Oumuamua adalah suatu anomali. Jika pengunjung adalah anggota populasi acak, kesalahan seperti yang kami lakukan menunjukkan, bahwa setiap bintang di Bima Sakti mengeluarkan seribu triliun objek seperti itu ke ruang antar bintang selama masa hidupnya, kata Loeb. Tata surya kita sendiri tidak melepaskan begitu banyak objek mirip Oumuamua, tambahnya. Selain itu, gerakan Oumuamua secara kasar bertepatan dengan gerakan rata-rata materi di bagian galaksi Bima Sakti kita ini, ruang kinematik yang dikenal sebagai standar istirahat lokal. Memang, itu sebabnya sistem asal objek sangat sulit untuk dijabarkan. Jika saya membuat instrumen yang identitasnya ingin saya sembunyikan, saya akan menempatkannya pada standar lokal, kata Loeb. Para astronom telah menggunakan teleskop Green Bank di West Virginia dan Allen Telescope Array di California Utara untuk mendengarkan kemungkinan ping yang datang dari Oumuamua. Sampai sekarang, objek itu tetap diam. Tapi terlepas dari apa itu, temuan itu adalah pengunjung aneh yang sangat menarik dari sistem bintang yang jauh berbentuk seperti tidak ada yang pernah kita lihat di lingkungan tata surya kita sendiri. Di sini melompat kita melihat Oumuamua lain dalam waktu dekat. Menurutmu apa itu Oumuamua? Tinggalkan komentar Anda untuk memberi tahu kami.